berganti malam, namun petualangan saya di Pulau Bawaian terus berlanjut. Sekarang menunjukkan jam 2 pagi dan saya mau ikut melayan. Pergi ke tengah laut untuk mencari ikan yang nantinya akan diolah menjadi pindah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain bertani, penduduk di Pulau Bawaian banyak yang menjadi nelayan. Saat-saat inilah waktu yang tepat untuk menangkap ikan layang. Karena dia, kalau saat matahari terbit, dia lagi main-main di permukaan seperti ini. Ini kalau posisi jaringnya sudah mulai dekat, jadi kita harus benar-benar singgap. Sayangnya, tangkapan pertama saya masih belum banyak. Meski ikan terlihat bergerombol di sekitar perahu, tapi mereka bisa lolos dari jaring. Ini jaringnya dipakai panjangnya sekitar 20 meter dan kebawahnya itu sekitar 40 meter. Besar sekali. Wah, ternyata menjaring ikan tidak semudah itu. Nah, karena sudah diberi umpan, jadi ikannya perlahan-lahan datang ke tengah. Dan dia sudah mulai masuk jaring. Jadi kita harus tarik terus jaringnya. Salah satu jenis ikan yang banyak ditangkap di sini adalah ikan layang atau dekaptirus spesialis. Ikan ini hidup di air laut jernih dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi. Ini dia ikan yang didapat itu jenisnya namanya ikan layang. Nah, dia dari warnanya juga silver-silver seperti ini. Banyak main di permukaan. Tapi kita dapetnya belum banyak, belum ada satu basket. Oke, nggak apa-apa. Tetap semangat. Selain dapet ikan layang, dapet juga nih ikan bawah. Dan tadi dapetnya juga cukup banyak. Berarti dia lagi berkumpul di satu tempat. Jadi sekali jaring, dapet langsung banyak. Matahari kian meninggi, haripun sudah semakin siang. Sudah saatnya saya bersama para nelayan kembali ke darat. Karena memang di sini gelombangnya itu tidak terlalu tinggi dan airnya cukup jernih. Sehingga iwanya nakal, kata bapaknya. Ikan, Pak. Iwanya nakal, jadi tidak begitu banyak mendapatkan ikan. Tapi nggak apa-apa, lumayan ya, Pak. Ikuti jejak saya, jejak petuala.